Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Kinan Indo Bagi kalian yang baru bergabung di channel aku Jangan lupa like dan juga subscribe-nya Dan juga share ke semua media sosial yang kalian punya Dan kenalin aku, Kinan Indo Jadi hai, salam kenal Jadi guys, biasanya di video ini Aku bikin review, tutorial, dan sebagainya Nah, di hari yang cerah ini Aku mau nge-review Dan juga merekomendasikan Satu produk Sabun wajah yang menurut aku Bagus banget Aku tuh udah lama menggunakan sabun ini 7 tahun aku menggunakan ini Aku tuh, guys, orangnya setia banget Kalo nemu produk yang emang Pas di kulit aku dan juga Pastinya harganya ekonomis So, sabun apa itu langsung aja Aku akan kasih tau kalian Nah guys, jadi sabunnya itu Ini dari Teraskin Kalo kalian Pernah nonton video aku Yang pernah aku review Nah, Teraskin ini bagus banget Bagus banget ya guys Dan Teraskin ini Dia tuh bisa digunakan untuk semua jenis kulit Dan juga ini bisa digunakan pria dan juga wanita Nah, ini aku ambil yang variannya AHA cleanser Karena kenapa? Karena kulit aku normal Cenderung kering Jadi, ini pas banget buat kulit aku Dan bagi kalian yang mempunyai Problem yang mungkin ada jerawat Jenis kulit kalian itu jerawat Ataupun normal Ataupun kombinasi Dia tuh menyediakan beberapa varian Jadi, kalian tinggal sesuaikan aja Sama jenis kulit kalian guys Nah, Teraskin ini guys Dia tuh Yang aku suka disini tuh Karena kenapa? Selain dia tuh harganya ekonomis Dia tuh Hemat juga guys Jadi, untuk sekali tetes itu Dia tuh bisa membersihkan seluruh wajah kita Tanpa meninggalkan kotoran-kotoran Dan sisa-sisa debu dari kegiatan kita sehari-hari Nah, aku disini guys Udah lama banget Menggunakan ini Dan ini bagus banget Dan dia tuh Emang gak banyak busa Kalau kalian pernah nonton review-an Setapil Mungkin dia tuh lebih kurang kayak gitu Karena dia tuh gak banyak busa Dan juga dia tuh mengangkat Kotor-kotoran yang ada di wajah kita tuh Kayak Biasa aja gitu Tapi emang Hasilnya tuh bagus gitu loh Dia tuh emang gak terlalu banyak foam yang Gimana-gimana kayak Facial Waspada umumnya tuh gak Tapi dia tuh Bisa mengangkat semua kotoran Apalagi gini guys Aku kan berkegiatan di luar Di luar Sehari-hari tuh di luar Jadi aku membutuhkan makeup gitu Untuk menunjang penampilan aku Dan aku biasanya menggunakan kayak Maskara yang waterproof Dan juga lipstick Dan itu susah banget gitu loh Nah, semenjak aku menggunakan Terra Skin ini Aku tuh gak perlu Yang namanya double cleansing lagi guys Jadi tinggal aku pake ini Ya udah beres gitu loh Jadi aku tinggal Pake ini aja Ke seluruh wajah aku Dan cara penggunaannya itu Mudah banget guys Nah, kalian tinggal ambil Satu teres aja Ke telapak tangan kalian Terus kalian kasih air Dan kalian gosok pake tangan gini Dan langsung kalian aplikasikan Secara memutar Di area wajah kalian Yang perlu dibersihkan Dan aku suka-suka banget sama ini Dan guys Aku tuh Ini Udah Sedikit banget Produk ini Jadi aku beli yang ini guys Nah, ini adalah produk yang aku beli Ini yang kemasan 1 liter Ini yang Facial Wash for Normal Skin Jadi aku pake ini Untuk Yang 1 liter ini Aku beli kemarin tuh Sekitar 140 ribu Sedangkan kalo yang ini Ini sekitar 25 ribuan Dan mungkin di setiap Oil Shop itu Berbeda-berbeda ya guys Karena mereka Mungkin Dari Tempat Ataupun Tangan pertama Ataupun tangan kedua gitu Nah Jadi aku beli ini guys Ini baru Separo Aku pake Dan emang aku suka banget Ya tuh emang kemasannya tuh Biasa aja gitu kan Kayak botol-botol biasa gitu kan Tapi ini banyak Dan juga aku Kenapa pilih yang gede gini Karena aku selalu menggunakan Sabun wajah ini Dan juga aku Pakainya tiap hari Jadi Kalo yang kecil ini guys Mudah habis Karena dia tuh 100 mili Dan harganya juga Agak Mahal Jadi aku lebih memilih yang ini Karena Sekarang aku udah menemukan Botol yang gede gini Jadi Agak lama gitu loh Nah guys Untuk Kalian yang berjerawat Aku juga pernah mencoba Selain yang AH gini Yang ini tadi Yang Untuk normal skin gini Aku tuh pernah coba juga Yang jerawat Yang untuk acne Nah itu Guys Menurut aku Kalo yang acne itu Dia tuh Wanginya tuh Agak lebih Kayak herbal gitu Dan Tapi untuk Cara Cara Produk ini Membersihkan wajah kita tuh Itu emang bagus banget Dan dia tuh sama-sama bagus Dan juga Efektif Untuk membersihkan kotoran-kotoran Dan debu gitu Apalagi ya guys Ini Aku rekomendasikan juga Buat kalian cowok-cowok tuh Yang sering mungkin Berkegiatan di Lapangan Yang mungkin terkena polusi Wajahnya Terus Terkena Debu-debu Nah ini adalah Salah satu rekomendasi Yang Bagus Ini bukan buat cewek aja ya guys Kalian bisa cowok Bisa menggunakan ini Karena dia nih bisa Digunakan laki-laki Mungkin perempuan Nah ini yang aku Suka Nah guys Satu lagi yang akan aku Sampaikan Jadi disini Produk ini dia tuh Mengandung AH Sebanyak 3% Jadi AH itu Adalah kandungan Yang ada di Dalam teraskin ini Dan dia tuh Dia tuh bisa meningkatkan Sensitifitas Kulit kita terhadap Matahari Jadi diharapkan kalian Itu jangan terlalu Lama-lama Di bawah sinar matahari Dan juga Jangan lupakan Sunscreen Untuk kalian yang Mungkin berkegiatan Di luar ruangan Jadi sunscreen itu Biar Kulit kita tuh Nggak terpapar langsung Dan Dia tuh bisa memprotect Sinar matahari Atau sinar UV Yang jahat Langsung Mengenai kulit kita Nah itu guys Dan Guys Aku tuh Disini Udah lama banget Mungkin kalian Mungkin nggak percaya Aku tuh udah 7 tahunan Menggunakan ini Dan Kalau untuk Sabun-sabun wajah itu Itu sebagai pendukung aja Karena Yang aku temuin Di sabun-sabun wajah Yang dijual Di pasaran gitu Yang di iklan-iklan itu Emang Dia tuh Nggak bisa Sebagus ini Gitu loh Dan Dia tuh Kalau membersihkan tuh Memang yang Mungkin yang ringan-ringan Tapi untuk yang Make up-make up Yang agak Seperti yang aku gunakan Itu agak susah Gitu loh Dan juga Ini harganya murah Dan Teraskin ini juga Banyak rangkaiannya Ya guys Kalian bisa Tonton video aku Kalau kalian mau lihat Rangkaian produk Teraskin ini Apa aja yang Kalian butuhkan Tuh ada Gitu loh Nah guys Aku juga mau Kasih tips ke kalian Buat kalian yang Wajahnya berjerawat Itu rejin-rejin aja Untuk mencuci wajah kalian Dan juga Kalian harus Memperhatikan lagi Kebersihan Di area yang Mungkin Rentan banget Terkena Wajah kalian Contohnya gini Kalau rambut Mungkin kalian itu Kalau nggak berhijab Kalian harus Lebih sering-sering Membersihkan rambut Kalian Kalau kalian pakai hijab Sering-sering lah Mengganti jilbab Dan juga guys Perhatikan lagi Sekeliling kalian Gitu loh Contohnya Mungkin sarung bantal Kalian itu Rutin aja Menggantinya Karena itu Secara tidak sadar Kalau kita tidur tuh Wajah kita akan Menempel Dan menyebabkan Timbunya jerawat Dan Sebenarnya Hal-hal Sepele gitu Yang harus kita Perhatikan Kalau kita Memiliki Wajah yang Berjerawat Kalau aku Biasanya guys Itu 5 kali Sampai 6 kali Kalau aku mencuci wajah Dan Mungkin Menurut aku ya guys Untuk kulit kalian Kering yang mungkin Takut kering Kak Biasanya Kalau cuci wajah terus Tuh Bikin kulit kering Nah Kalian bisa Siasatin Kalian Nggak usah pakai Sabun Gitu loh Jadi kalian itu Kalau yang ringan Ringan aja Nggak usah pakai Sabun Wajah Ataupun sebagainya Jadi itu Nggak menyebabkan Kulit kering Sebenarnya Aku udah lama Menerapkan itu Jadi wajah aku tuh Meskipun terkena jerawat Tuh guys Nggak parah-parah banget Paling 1 Atau 2 Gitu loh Dan itu yang Cara yang aku Selalu terapkan Di diri aku Nah guys Mungkin Segini dulu Video Reviewan Dari aku Semoga kalian suka Semoga video ini Membantu kalian Yang lagi Mencari-cari Sabun wajah Yang bagus Dan mungkin Ini akan Pas di kalian Kalau kalian Mencobanya Nah Aku disini Thanks banget Buat kalian Yang udah subscribe Yang udah lama Mengikutin video aku Semoga video ini Bisa aku kembangin lagi Dan aku bisa Membuat video yang Lebih bermanfaat lagi Ke kalian Dan aku bisa Bagi-bagikan ke kalian Thanks for watching Aku Kinan Indul And see you Next video guys Bye-bye